Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Halim Abdul channel baik terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezeki nya amin amin ya robbal alamin baik kali ini seperti biasa kita akan mengulas umpan ikan mas ya yang mana kita sudah mencari di mbah Google artikel mengenai umpan ikan mas aroma ikan mas ya dan saya akan membacakan agar disimak baik-baik penjelasan tersebut apabila penyampaian saya orang jelas bisa poin-poin nya bisa saya tampilkan dan teman-teman bisa membacanya sendiri ya teman-teman lanjut ya langsung saja ya sini temanya beberapa aroma kesukaan ikan mas selain menggunakan esen ya ikan mas merupakan ikan yang sangat peka pada indera penciumannya ikan mas dapat merasakan bau yang larut di air dengan adanya sensor bulu yang ada pada lubang sekitar mata mengetahui fakta tersebut memilih umpan yang mengandung aroma kesukaan ikan mas amat sangat penting bagi pemancing ya bagi kalian memilih dengan menggunakan bahan aslinya cara untuk membuat umpan memiliki aroma yang disukaikan bisa dengan menambahkan penambahan aroma atau esen ya B kali ini tanpa sini keterangannya selain menggunakan esen ya teman-teman baik ya kita harus mengetahui juga ya apa sih ya macam bentuk sumber aroma untuk umpan ya dan masang umpan yang memiliki aroma khusus akan lebih menarik ikan untuk datang mendekati umpan kita ya bahan aroma banyak sekali macamnya bahan aroma yang berbentuk padat biasanya merupakan bahan asli yang memiliki bau tersebut contohnya adalah udang tuh ya tongkol dan tuna untuk bahan aroma yang berbentuk serbuk contohnya adalah serbuk kepala serbuk kayu manis dan serbuk panili yang terakhir yaitu bahan aroma yang berbentuk cair contohnya adalah alkohol minyak dari ikan dan esen ya esen merupakan hal satu penambahan aroma yang dapat digunakan pada umpan ikan mas namun banyak orang yang melarang penggunaannya karena dianggap akan memberikan efek buruk pada ikan yang memakan umpan mengandung esen atau seperti itu ya teman-teman ya oke lanjut hal tersebut didasari karena esen merupakan jad yang berhasil dari bahan kimia karena masalah tersebut pemancing mulai mencari bahan penambah aroma kesukaan ikan emas untuk kumpan ikan emas selain menggunakan esen jadi seperti itu jadi kita harus mengenal macam-macam aroma yang disuka ikan emas ya selain menggunakan esen ya mancing teman-teman juga dapat memberikan penambah aroma dengan mencabur bahan yang akan digunakan sebagai umpan dengan bahan sumber aroma asli ya berikut aroma yang disukai ikan emas dan sumber bahan asal aromanya apa yang pertama aroma anis ya jelaskan ya kita bacakan aroma amis dapat didapatkan dengan menggunakan ikan tuna aleng udang daging belut dan lain-lain itu aroma anis lanjut aroma gurih aroma gurih dapat didapatkan dengan menggunakan dengan menggunakan pisang apel durian nangka dan lain-lain ya lanjut aroma asem kita juga bisa pemilihan aroma yang baik ya pemilihan aroma yang baik dengan menggunakan aroma asli dari sumbernya alami maka aroma dari umpan akan lebih awet selain itu kualitas dari umpan juga akan terjaga teman-teman dapat mengatur umpannya saya akan dibuat dengan cara menggabungkan berbagai macam sumber aroma sehingga dapat menghasilkan umpan dengan aroma yang diinginkan ya saya akan membacakan berapa saran dalam video membuat umpan yang memiliki aroma kesukaan ikan emas saya lanjut disini ya teman-teman karena ikan emas merupakan ikan yang bisa memakan hewan lain maka aroma anis dari sumber hewani akan diperlukan dalam pembuatan umpan selain itu yang juga memperlukan karbohidrat ini akan didapat dari bahan dan aroma wangi sedangkan ikan akan cenderung memilih umpan yang gurih sehingga rasa gurih juga diperlukan intinya adalah gabungkanlah bermacam-macam bahan menjadi umpan dengan komposisi yang empat baik ya mungkin penjelasan yang saya jelaskan dan membacakan artikel yang saya cari di bimba google mengenai ya mengenai beberapa aroma akan ikan emas selain menggunakan esen ya terus poinnya macam bentuk sumber aroma untuk umpan ya terus poin lagi mengenal macam-macam aroma yang disuka ikan ya yang tadi itu aroma amis aroma gurih aroma wangi aroma asem ya dan poin terakhir pemilihan aroma yang baik oke mungkin singkat video pada kali ini semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman lipat hobi nanti ikan emas ya dan maaf penjelasan kurang baik ya jangan lupa dukung Halim Abdul channel langgar channel yang berhubungan saya utakan dan saya akhiris Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati